selamat menikmati dan terima kasih enjoy your video Assalamualaikum welcome back to my channel sebelum ditonton jangan lupa di subscribe dulu ya ini adalah robot sabay dan midun robot karya santri perguruan dinia putri padang wanjang robot ini bekerja sebagai pengantar makanan loh seperti apa sih ceritanya yuk tonton sampai habis cerita nasya inilah komplek perguruan dinia putri padang panjang yang merupakan sekolah islam modern atau pesantren khusus perempuan pertama di Indonesia didirikan oleh Rama L. Yunusia pada tanggal 1 November 1923 di sekolah ini ternyata tidak hanya belajar agama saja tapi juga belajar teknologi dan inovasi salah satunya membuat robot dinaungi oleh divisi dinia robotika seperti apa ya sejarahnya bagaimana awalnya bisa ada ide yang membuat robot itu dinia robotika mempunyai sebuah produk namanya sebuah robot dua buah robot namanya sabay dan midun sabay dan midun ini ini awal mulanya tentang perjalanan dinia sendiri tahun 2018 dinia mengadakan kunjungan ke Jepang dan disitu ada kita menemukan sebuah robot penyambut tamu di museum penelan bencana ada bencana gempa dan sebagainya dan disitu ada robot penyambut tamu dari situ Bu Yizi bertanya kepada saya kira-kira bisa gak membuat robot yang seperti ini di dinia putri dan waktu itu 2011 belum terrealisasi dan setelah berlanjut berganti tahun akhirnya dibangunlah sebuah gedung aula robotik yang besar ini terus ketika membangun aula ini ibu muncul pikiran agar nanti anak-anak SD atau segala macam bisa ada olahraga disitu terus setelah olahraga mereka akan haus dan akan membutuh makanan dan terpikir oleh ibu ibu membuat sebuah cafe nah cafe ini ibu pengen yang berbeda sehingga dengan adanya cafe ini bisa mengaktifkan atau memunculkan semangat baru untuk anak-anak dan ketika anak berfungsi ini dia menjadi semangat dan termasuk untuk belajar juga akhirnya di dirumuskan sebuah robot robot sabai menggunakan program wireless kita menggunakan speed yang berfungsi untuk mentransmitkan fungsi data ke robot agar robot itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri untuk membuat robot bergerak kita menggunakan baterai baterai lipo 14,7 volt nah untuk baterai tersebut kita juga butuh charger chargernya itu sekarang support sampai 14 ampere agar nanti ketika pengecasan bisa cepat terus sabai ini selain dia berjalan dia juga bisa bersuara suaranya yang pertama itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua itu selamat menikmati terima kasih dan yang ketiga sampai ketemu kembali nice to see you nah itu yang kita gunakan agar nanti peminat atau pengunjung cafe bisa menikmati hidangan mereka pengerjaannya kita kurang lebih waktu untuk sabai sendiri yang pakai joystick kurang lebih 2 bulan sampai dia selesai terus anggaran yang kami butuhkan mungkin up dari 10 juta lebih dari 10 juta satu buah robot kenapa sampai segitu karena kita ketika membuat robot kita gak langsung oke gak selesai ada error-error ada error di dinamu ada segala macam nah itu yang membuat semakin banyak dana yang kita butuhkan nah kita lihat yuk bagaimana asli sabai dan midun ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sabai digerakkan menggunakan remote control yakni lewat stick PS selamat menikmati dan terima kasih enjoy your meal and thank you sedangkan midun bergerak dengan mengikuti garis magnet saat tombolnya ditekan atau disebut lane follower keren ya dua robot ini bisa membantu pekerjaan dan meminimalisir kontak dengan pelanggan terutama pada masa pandemi sampai bertemu kembali nice to see you ini ya robotik oke Allah bapak sampai jumpa ya di cerita langsung selanjutnya jangan lupa di share like dan subscribe dadah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati